Pemirsa Prodi Hukum Program Doktor S3, Program Pasca Sarjana Universitas Suromadewa kembali menggelar pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan kali ini menyasar sebuah desa Ubud, Kabupaten Gianyar, yang merupakan sentra pariwisata. Kegiatan kepada masyarakat kali ini mengangkat tema memperkuat ketahanan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di desa Ubud. Ketua Panitia Kegiatan menyatakan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan Mitra Kelurahan Ubud dan Yayasan Bina Wisata Ubud. Pengabdian masyarakat merupakan kewajiban dalam implementasi tridharma perguruan tinggi. Bahwa pengabdian masyarakat dari program S3 Hukum ini diselenggarakan dengan mitra dari pihak Kelurahan Ubud kemudian juga dari Yayasan Bina Wisata Ubud di mana dalam kegiatan ini adalah memenuhi kriteria pengabdian sebagai langkah untuk memenuhi perseratan di mana kita di dalam perguruan tinggi selalu mengutamakan kegiatan tridharma. Nah tridharma ini adalah merupakan bagian yang betul-betul dapat kita aplikasikan. Sekretaris Prodi S3 Dr. Hukum menyatakan lembaga Prodi S3 senantiasa mengutamakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ubud merupakan sentra pariwisata dan saat ini terpuruk akibat pandemi COVID-19. Untuk itu Ubud menjadi desa binaan dengan tujuan membangkitkan sektor pariwisata kembali melalui berbagai kegiatan pembinaan seperti membangkitkan dan menggali potensi desa beserta kearifan lokal. Atas beberapa pertimbangan kita mencermati Ubud ini adalah sebagai sentra pariwisata. Namun pada bagian lain dengan pandemi ini terkadang kita tahu ya pariwisata menjadi terpuruk. Nah itulah yang sejatinya kita di S3 Ubud ini mencoba sebagai desa binaan sebenarnya sudah maju tetapi sempat terpuruk seolah kehadiran kami mampu membangkitkan sektor pariwisata dengan pelibatan mahasiswa S3 kita untuk senantiasa mampu melakukan pembinaan-perbinaan. Lurah Ubud sangat menyambut baik pengabdian masyarakat yang diselenggarakan Prodi Hukum Program Dr. S3 Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Kedepannya diharapkan melalui pengabdian masyarakat, potensi pariwisata Ubud bisa menggeliat kembali serta memahami pengetahuan hukum secara lebih mendalam. Pada kesempatan tersebut Kaprodi S3 Dr. Hukum Unwar didampingi oleh Ketua Panitia dan dosen Prodi S3 Dr. Hukum menyerahkan secara simbolis 500 bibit pohon cempaka dan sandat serta tong sampah kepada lurah Ubud. Kegiatan juga diisi dengan pemaparan materi oleh Akademisi Hukum Universitas Warmadewa dan mahasiswa Program Studi S3 Dr. Hukum turut berbagi ilmu kepada masyarakat Ubud.